Pedang ular mas. Kim Cho Akiambap ke-11. Lagi-lagi Chiao Kong Li menghela nafas. Sebagai orang rimah hijau, aku ambil kedudukan di atas bukit Siang Liong Kong, demikian ia mulai. Pada tahun itu, pada suatu hari aku terima laporan dari beberapa saudara pengawas tentang makaluatnya serombongan minyak air di bawah gunungku. Itulah rombongannya bekas polotai dari Soe Chiu dan Siang Kang, yang bersama keluarganya dalam perjalanan pulang ke kampung halaman mereka. Adalah kebiasaan kita kau merimbah hijau, kita hidup dari pembegalan atau perampasan, apapunlah hartanya pembesar-pembesar jahat, yang makin tak dapat dikasih hati. Lakinya, dengan membegal satu lepasan pembesar, hasilnya berlipat seratus kali daripada kita ganggu rombongan. Saudagar, sedang harta mereka biasanya harta tidak halal dan pantaslah bila kita merampasnya. Maka bulatlah tekadku untuk merampasnya. Turut keterangan lebih jelas, bekas polotai itu ada orang si kahau dan rombongannya bakal lewat di waktu lohor. Apa yang menyulitkan kita, terkabar bekas polotai itu pakai pelindung yang bukan orang sembarangan, sebab dia adalah Bin Cuyap, pemimpin Hwe E.Y.U Piao Kiok dari Ce'alam, Soatang. Bin Cuyap itu adalah kandanya Bin Cuyap ini, baru mendengar sampai di situ, Sin Cie dan Ceng Ceng lantas saja mengerti duduknya hal. Beginilah kiranya, pikir pemuda kita. Ciaw Kong Li hendak merampas, Bin Cuyap hendak membelainya. Sebagai Piao Su, itulah kewajibannya Bin Cuyap. Rupanya mereka telah bertempur, Bin Cuyap kalah, dia mati terbunuh, sembari pasang kuping, Sin Cie juga tidak lepas matu, terhadap Ban Hong dan San Tiong Kun. Maka itu ia dapat melihat ketika Non San satu kali merabah bebokongnya, dia terperanjat karena pedangnya tak ada di tempatnya, hingga dia kaget dan berjingkrak karenanya, segera dia memberi tanda pada Ban Hong, lantas keduanya angkat kaki dari rumahnya si orang si Ciaw itu. Diam-diam Sin Cie tertawa dalam hatinya. Ia terus mendengari, Bin Cuyap itu, dalam kalangan Kang O, ada kenamaan, Ciaw Kong Li melanjuti. Dia ada satu ahli silat dari Butong Pei, oh, persaudaraan bin itu ada dari Butong Pei, Sin Cie pikir. Menurut Su Hu, Butong Pei adalah pusat utama dari pelajaran ilmu silat pedang di seluruh negara dan ketuanya ada punya pergaulan luas dengan lain-lain kaum. Persilatan Pantas sekarang Bin Cuyap bisa undang demikian banyak orang koson, mulanya tak berani aku segera turun tangan, Ciaw Kong Li bercerita pula, malah aku segera turun gunung untuk membuat penyelidikan sendiri. Malam itu aku mengintai di rumah penginapan. Apa yang aku saksikan membuat perutku hendak meledak saking gusar dan mendongkol. Di luar dugaan, Bin Cuyap ada seorang yang kemaru para Sekilok, dan dia telah incar putri kedua dari KH Utootai. Untuk ini, dia telah bersekongkol sama Tio Ceocu, pemimpin Hwi HOUCE. Rencana mereka adalah Tio Ceocu akan turun tangan di dekat Hwi HOUCE, selagi perampasan dilakukan, Bin Cuyap nanti berpura-pura melakukan perlawanan, tapi dia akan berpura-pura kalah, supaya Tio Ceocu dapat binasakan KH Utootai sekeluarga kecuali gadisnya yang kedua itu, yang mesti dirampas bersama semua hartanya. Setelah itu, Bin Cuyap akan berpura-pura berlaku nekat, untuk tolong Nona KH U itu. Apabila si Nona sudah dapat ditolong, kata Bin Cuyap, dia pasti jadi sebat tangkera, tidak ada pelindungnya lagi, hingga ia percaya Nona itu akan berhutang budi padanya dan nanti suka serahkan diri untuk menjadi istrinya. Tio Ceocu bersedia melakukan rencana itu, karena ia pun temahai hartanya Tio Otai itu. Aku dengar semua itu, aku gusar, lantas aku pulang, untuk ajak sekalian saudara bersiap di dekat Hwi HOUCE, guna rintangi rencana itu. Benarlah, pada jam yang disebutkan, rombongan KH Utootai sampai di jalanan gunung bagian kiri dari Hwi HOUCE, Eh, sarangnya Tio Ceocu itu, ah, inilah lain, pikir Sin Cie. Tadinya ia menduga, begal dan piausu perebuti harta saja. Ia mendengari terus, waktu itu tak dapat aku sabarkan diri, kata Chiao Kong Li yang melanjuti. Aku junjung pantang kita kaum. Rimbah hijau mengenai soal paras E.I.L.O.K. Kita boleh buntu jalan, kita boleh menjadi begal, tapi kita tetap mesti jadi satu laki-laki, tidak demikian ada bin Cuyap. Kenapa dia jadi begitu hina, sedang dia ada satu piausu? Sebagai piausu, dia menyalahi tugas, dia bikin turun derajatnya, dan sebagai orang gagah, dia perhina martabat sendiri. Segera setelah munculnya rombongan KH Utootai, Tio Ceocu dan Laskarnya pun keluar, dengan banyak berisik, mereka mengancam hendak membegal. Bin Cuyap maju ke muka, dengan tingkahnya yang tengik, ia berlagak hendak melindungi keluarga KH U itu. Aku habis sabar, tidak tunggu sampai mereka lanjuti sandiwara mereka, aku keluar dari tempat tersembunyi. Adalah maksudku untuk cegah kejadian busuk itu, akan tetapi kita kedua pihak tak mendapat kecocokan, hingga kita jadi bentrok. Dengan pedangnya, bin Cuyap benar-benar lihai, untungnya bagiku, dia sedang gusar dan kalap, dia seperti tak dapat kendalikan diri, Maka kebetulan aku dapat ketika, aku telah kena bacok dia sehingga dia binasa, suhu, manusia keji semacam dia pantas dibinasakan berseru satu murid, yang potong ngomongan gurunya. Kenapa kita mesti jari? Kalau besok mereka datang, kita bongkar rahasianya bin Cuyap ini, umpama di Alnorek hendak menuntut balas juga, mustahil di antara rombongannya tidak ada orang-orang yang jujur kau benar, Sin Cie kata dalam hatinya, mendengar kata-katanya murid itu. Umpama benar keterangannya orang si Ciau ini, dia pantas dihargai. Aku khawatir masih ada lain urusan lagi di antara mereka itu, Ciau Kong Li menghela napas pula sebelum ia menutur lebih jauh. Setelah membinasakan bin Cuyap, aku menginsyafi bahaya yang bakal ancam aku, demikian guru itu. Gurunya bin Cuyap ada Wye Bok Tolo Jin, bersama guru ini ada banyak saudara-saudaranya seperguruan, dia orang itu tentunya tidak mau mengerti dan bakal menuntut balas. Bagaimana aku sanggup lawan mereka semua? Beruntung untuk aku, saudara-saudaraku dapat pengaruhi Tio Cucu, lantas aku paksa dia untuk menulis surat keterangan yang menuturkan persekutuan mereka, bahwa maksud bin Cuyap ada untuk ganggu nona KHU itu. Tio Cucu telah tulis surat pengakuannya itu, KHU Tolo Tai merasa sangat bersyukur yang aku telah tolongi dia, Dia sampai menulis sehelai kertas dalam mana ia juga tuturkan dengan jelas duduknya perkara itu, untuk mana dia paksa dua piausu dari W.E.Y.U. Piawkok bumbuhkan tanda tangannya, untuk menguatkan surat keterangan itu. Kedua piausu itu tidak tahu maksudnya bin Cuyap, mereka tidak mendendam sakit hati padaku, sebaliknya, mereka bersyukur, karena kalau tidak, tentu nama mereka akan turut bercacat. Karena kejadian itu, tak dapat aku terus menduduk ki siang liongkong, terpaksa aku membubarkan diri, kemudian dengan bawa itu dua surat bukti, aku pergi ke Butong San, untuk menemui W.E.Bok Tolo Jin, guna jelaskan duduknya hal, Di luar dugaanku, pihak Butong P telah terlebih siang mendengar kabar perihal kebinasaannya bin Cuyap, mereka telah berpapasan denganku selagi aku baru di tengah perjalanan. Mereka berniat ganggu aku, baiknya aku dapat pertolongan seorang kangowu yang luar biasa, siapa terus antar aku naik ke Butong San hingga aku dapat menemui W.E.Bok Tolo Jin. Dibantu oleh penolong itu, aku ceritakan duduknya kejadian. W.E.Bok Tolo Jin ada seorang jujur, ia suka percaya keteranganku, maka ia larang murid-muridnya musuhkan aku. Akan tetapi, untuk nama baiknya, Butong P, ia kehendaki aku jangan uarkan hal itu kepada umum. Aku berikan janjiku. Maka setelah turun gunung, terus aku tutup mulut. Inilah sebabnya kenapa hampir tidak ada orang kangowu yang ketahui rahasia itu. Pada waktu itu, bin Cuyap masih kecil. Aku percaya, dia pun tidak tahu hal-halnya engkau itu, apakah kedua surat keterangan itu masih ada, suhu tanya satu murid. Justru kedua surat itu yang membuat sulit padaku, sahut seng guru. Duduknya begini, pertama-tama aku mesti sesalkan mataku, yang seperti buta, hingga aku tak dapat kenali wajah manusia. Baru pada musim rontok tahun yang lalu, satu sahabat menyampaikan berita kepadaku bahwa adiknya bin Cuyap sudah rampungkan pelajaran selatnya, bahwa adik ini, mengetahukan danya bin Nasa di tangan aku, dia hendak cari aku untuk menuntut balas. Tentu saja, aku lantas berdaya untuk selamatkan diriku. Turut penyelidikanku, Tiang Pek San yang bersahabat rapat dengan bin Cuyap itu. Tiga jago dari Tiang Pek San itu ada kenalanku untuk banyak tahun, kami bersahabat rapat, cuma sudah belasan tahun, kami tak bertemu satu sama lain. Aku masih ingat bagaimana di waktu muda kami bekerja dan hidup bersama dalam dunia rimba hijau, maka itu, ingin aku minta perantaraannya. Demikian, aku telah berangkat mencari Tiang Pek San yang salah satu murid menyelak, jadi ketika tahun lalu Suhu pergi ke Liao Tong, hingga seantrot tahun Suhu tidak berada di rumah, sebenarnya Suhu lagi urus perkara ini benar, Tiao Kong Li Manggut. Aku telah pergi ke Liao Tong untuk cari Tiang Pek San yang di rumahnya. Ketika itu adalah akhir tahun, hawa udara sangat dingin, aku duga dua saudara Suh mesti berada di rumahnya. Tidak. Kebetulan untuk aku, aku tidak lantas dapat menemui kedua saudara itu. Turut keterangan orang di rumahnya, mereka kebetulan dipanggil oleh Kyo Ong Yadikian Chiu Yee. Tapi sudah telanjur, terpaksa aku menantikan. Selang beberapa hari Suh Pengkong dan Suh Pengbun barulah pulang. Bukan main dirangku bertemu sama sahabat-sahabat lama, demikian juga dua saudara itu, tidak ayah lagi, aku tuturkan maksud kedatanganku. Untuk itu, perlu aku jelaskan duduknya permusuhanku dengan keluarga bin itu. Suh Pengkong berjanji suka menolong aku, malah ia bertepuk dadah memastikan urusan bakal beres. Karenanya, aku serahkan dia dua surat keterangan itu. Pengkong bilang, kedua surat itu perlu diperlihatkan kepada bin Suho A. Ia malah kata, pabila Suho A sudah lihat surat-surat itu, tidak nanti dia punya muka untuk menuntut balas lebih jauh, mungkin gak akan minta orang perantaraan untuk mengaturkan maaf padaku, serta untuk mohon agar aku tidak siarkan cerita kebusukan kakaknya itu. Alasannya Pengkong itu masuk di akal, aku percaya padanya, dua saudara itu layani aku dengan telatan dan gembira sekali, hingga aku suka berdiam lamaan di rumahnya. Aku pun sedang punyakan tempo terluang. Setiap hari kami pergi berburu atau pergi menonton wayang. Kemudian pada suatu hari, Pengkong ngomong kepadaku bahwa bintangnya kerajaan Beng sudah guram, selagi kami mempunyai kepandaian silat, kenapa kami tidak mau mencari junjungan baru, katanya. Dia hunjuk, kami bakal peroleh pangkat besar, anak istri hidup mewah dan agung. Tidakkah kami bakal jadi menteri pendiri kerajaan? Aku tercengang mendengar ajakan itu. Aku tanya apa kami bakal pergi menghamba kepada Giamong. Pengkong tertawakan aku, dia bilang Giamong adalah berandal. Rumput dan tidak bakal peroleh kemajuan. Dia lalu menjebutkan kerajaan Boan, yang katanya angkatan perangnya kuat, rangsumnya banyak, bahwa bangsa asing itu bakal segera datang menyerbu. Dia kata, kalau aku suka terima ajakannya, dia dua saudara bakal pujikan aku kepada Giamong ya, supaya aku diterima bekerja. Mendengar itu, tiba-tiba saja aku jadi gusar, hingga aku tegur mereka, mereka sebenarnya bangsa apa, kenapa sebagai cucu UYTT, mereka suka menjadi kacung bangsa asing. Aku katakan, apa dengan begitu kami tidak akan jadi cucu yang berdosa besar dan setelah mati, mana kami ada muka untuk bertemu dengan leluhur kita mendengar ini, Shin Chie manggut-manggut sendirinya. Dia seorang cerdas, dia dapat bedakan yang benar dan tidak benar, pikirnya. Maka ia kagumi orang si Chiao ini. Untuk sementara itu, kami bentroh, Chiao Kong Li melanjutkan penuturannya itu. Di hari kedua, kami baik pula seperti biasa dan mereka berdua kembali berlaku ramah-tamah dan perlu. Pengkong akui kemarin ia sinting, tak tahu dia, dia sudah ngoceh apa, dia minta aku tidak buat pikiran. Kami adalah sahabat-sahabat dari belasan tahun, tentu saja urusan demikian dapat kami bikin habis. Lagi belasan hari aku berdiam di Liao Tong, baru aku pulang, benar-benar aku tidak sangka, dua saudara su itu adalah dua ekor serigala atau wanjing. Teranglah, bukan mereka pergi pada bin Chou Hoa untuk akuri kita, mereka justru ciptakan gelombang, mereka sengaja ogok orang si bin itu, hingga bin Chou Hoa bersiap sedia untuk ksatroni aku. Selama setengah tahun, aku masih belum ketahui rahasianya dua saudara su itu, sampai sekarang ini, mereka muncul dengan mendadakan di kota Lam Hia ini, malah bin Chou Hoa telah undang orang-orang Li Yahai untuk bantu dia. Aku percaya, dua surat keterangan itu tentu masih berada pada dua saudara su itu. Sudah berselang banyak tahun sejak kejadian itu, maka sekarang ini, mereka yang menjadi saksi, yang ketahui perkara, tentu sudah menutup metu atau entah di mana tinggalnya mereka sekarang apabila mereka masih hidup. Tanpa bukti dan saksi, bagaimana aku bisa bela diri? Tentu sekali, bin Chou Hoa tidak nanti percaya aku. Malah mungkin, dia bakal jadi semakin gusar dan akan tuduh aku mengarang cerita untuk fitnah kandanya itu. Aku heran sikapnya dua saudara su itu. Kami toh bersahabat kekal, umpama mereka ingat bentrokan, tapi kami sudah baik pula. Kenapa sekarang mereka datang bersama bin Chou Hoa? Aku duga mereka semua ingin tumpas pihakku, mendengar keterangan itu, dua puluh empat muridnya Chiao Kong Li jadi sangat gusar, gusar terutama terhadap dua saudara su, sehingga ingin dia orang tempur mereka itu. Sabar, Chiao Kong Li bilang. Sekarang pergi kamu undurkan diri. Ingat, apa yang aku terangkan kepada kamu ini, jangan kamu bikin bocor. Saking terpaksa saja, aku telah buka rahasia ini kepada kamu semua. Aku sudah berjanji sama Uye Bok Tolojin, untuk tutup rahasianya bin Chou Yap, aku hendak menetapkan janji. Lebih suka aku merekalah yang tak berkepantasan daripada aku yang menyalahi janji ia menghela nafas. Pergi kamu panggil sumo ai dan sute emu dengan wajah masih gusar, murid-murid itu pergi keluar. Tapi menyusul keluarnya mereka, Moel Ye lantas tersingkap pula dan sekarang datangnya satu nona umur enam atau tujuh belas tahun serta satu bocah usia delapan atau sembilan tahun. Si nona bercucuran air mata, ia berseru memanggil ayah lantas yatu beruk Chiao Kong Li. Ayah itu usap-usap rambut gadisnya, untuk sekian lama, ia tak dapat bicara. Si anak sendiri telah menangis sesenggukan. Si bocah mengawasi dengan pentang mat celebar-lebar, tak tahu ia kenapa enciainya itu menangis. Apakah ibumu telah siapkan segala apa Kong Li tanya kemudian? Nona itu tidak menjawab, ia cuma manggut. Jikalau nanti adikmu tambah usianya, kau baik-baik ajari dia bersekolah dan meluku, kata ayah itu pula. Tetapi ingat, jangan perkenankan dia turut dalam ujian untuk memperoleh pangkat. Juga jangan kau wajarkan pula dia ilmu silat, adik justru perlu belajar ilmu silat, supaya di belakang hari dia dapat menuntut balas, kata si nona. Ngaco Kong Li membentak. Apakah kau hendak gaduh aku hingga aku mati gusar tapi cuma sedetik saja, dia melanjuti dengan sabar, di dalam rimba persilatan, saling mendendam dan saling membalas, entah sampai kapan habisnya. Maka itu tak ada lebih baik daripada menjadi rakyat jelata yang lurus dan damai selama hidup kita. Dasarnya adikmu tidak sempurna, jikalau dia belajar silat, tidak nanti dia mendapat kepandayan yang berarti, tidak separuh dari semua kepandayanku. Lihat contohnya aku sendiri, aku telah terdesak begini rupa, sehingga aku tidak bakal akhirkan usiaku secara damai, ah, tak dapat aku tunggu kau hingga kau berumah tangga, ini adalah janjalan untuk hatiku, pergi kau beritahukan mereka semua, Setelah aku mati nanti, urusan Kim Lyong Pang kita baik semuanya diserahkan kepada KHO Siok Humu yang menjadi Hu Pangcu, biar mereka semua dengar kitahnya. Sinciai heran. Aku dengar Kim Lyong Pang adalah satu partai besar di wilayah Kang Lam ini, siapa tahu, Tiao Kong Li adalah yang menjadi Pangcu, ketua. Mereka beranggau tak banyak dan besar pengaruhnya, kenapa sekarang Tiao Kong Li bersikap begini lemah? Benar-benar ales sekarang aku pergi cari KHO Sioku, berkata si Nona. Hi, kenapa kau masih tidak ketahui sikapku? Seng Ayah menegur. Pamanmu itu bertabaat keras, jikalau dia datang dan ketahui urusanku ini, apakah kau anggap dia mau sudah saja orang perhina aku begini lemah? Satu kali dia datang, perang bakal segera terbit, entah berapa banyak jiwa akan melayang. Diumpamakan aku ketolongan, luput dari bahaya kematian, akan tetapi karena itu, mungkin beberapa ratus saudara kita bakal terbinasa, apabila sampai terjadi demikian, mana bisa hatiku tenang? Tidak, aku tidak tega. Hayalah kau lekas pergi Nona itu menangis, tapi ia paikui kepada ayahnya dua kali, sesudah mana, ia tuntun tangan adiknya, untuk diajak pergi. Ketika ia sampai di pintu, tiba-tiba ia berhenti dan menoleh. Ayah katanya, apa mungkin, kecuali dari mati, tidak ada jalan yang kedua untuk menghindarinya tentang itu? Aku telah pikirkan selama beberapa hari dan malam, sahut seng ayah. Apakah aku tidak bakal bergirang andai kata bisa aku terluput daripada kematian? Di dalam dunia ini, cuma ada satu orang yang bisa tolong aku, akan tetapi orang itu kebanyakan sudah tidak berada lagi di dalam dunia. Kongli menghela nafas pula. Wajahnya si Nona bercahaya dengan tiba-tiba, ia hampirkan ayahnya dua tindak. Ayah, siapakah orang itu? Tanyanya, siapa tahu kalau-kalau dia belum meninggal dunia, dia orang si He'e, sahut ayah itu. Gelarannya ialah Kim Cho'along Kun, selagi gadisnya masih berdiam. Tiaw Kongli menambahkan, dialah orang yang aku maksudkan si orang Kangowu yang luar biasa. Dialah juga yang ketahui jelas perkaraku dengan Bin Cu Yap. Ketika dulu dua belas murid kepala dari Butong Pei hendak ganggu aku, dialah yang sendirian saja mundurkan jago Butong San, untuk tuturkan duduknya hal, hingga perkara jadi dapat dibikin habis. Sekarang ini Uye Bok To Jin sudah meninggal dunia dan Kim Cho'along Kun sendiri katanya pada belasan tahun telah orang Aniyaya hingga sekarang dia pun tak berada dalam dunia lagi. Coba dia masih hidup? Ah, sudahlah, pergilah kamu. Dengan sangat berduka, si Nona berlalu. Sin Chia beri tanda pada Ceng-Ceng, mereka tinggalkan jendela, untuk kuntit Nona Chiaw itu, kapan mereka telah sampai di Taman Bunga, di mana tidak ada lain orang, mendadakan pemuda kita berlompat, akan lomboy Nona itu, untuk berdiri di depannya. Nona Chiaw, mau atau tidak kau tolongi ayahmu tanya ia secara mendadakan. Nona itu terkejut, hingga ia melengat, atau segera ia hunus pedangnya. Siapa kau ia membentak? Jikalau kau hendak tolong ayahmu, mari ikut aku kata Sin Chiaw, yang tidak jawab teguran orang. Lantas dengan satu loncatan tinggi dan jauh, dengan Nithao Otsuang Tian ia mencelak untuk lewati tembok pekarangan. Ceng-Ceng, yang berdiam saja, telat contoh kawannya itu. Nona Chiaw kembali melengat, terutama ia tidak sangka orang itu demikian lihai ilmu untengkan tubuh, maka kemudian, tanpa ayah lagi, ia pergi susul mereka. Ia telah mengubar sejurus tempo ia lihat orang masih terus lari keras, hingga ia bersangci dan hentikan tindakannya, lantas ia memutar tubuh, untuk pulang. Tapi baru ia berbalik, mendadak ia rasakan sampokan angin di pinggangnya, tali pedang di pinggangnya kendor dan terlepas, menyusul mana, ia pun rasakan sebelah tangannya sesemutan, cekalannya lepas sendirinya, hingga di lain saat pedangnya sudah terampas orang yang ia tak kenal itu. Sin Chiaw pun sudah lantas berdiri di depan Nona ini. Bukan main kaget dan herannya Nona Chiaw. Jangan takut, Nona, Sin Chiaw berkata. Jikalau ada niatku mencelakai kau, aku dapat lakukan itu secara gampang sekali. Aku ada sahabat dari keluargamu, maka kau mesti dengar perkataanku apa yang aku bilang Nona itu manggut, tapi Sin Chiaw lihat orang masih ragu-ragu. Ayahmu sedang terancam bahaya maut, kau berani tidak menempuh bahaya untuk tolong dia, Sin Chiaw tanya. Ia tidak peduli orang bersangsi atau curiga. Asal ayah dapat tertolong, walaupun tubuhku hancur lebur, aku membelainya, kata Sinona kemudian. Ayahmu itu seorang baik, Sin Chiaw bilang. Dia lebih suka korbankan diri sendiri daripada mesti lakukan pertempuran besar yang bakal meminta banyak korban. Orang semacam dia, langka, dari itu aku suka bantu dia. Aku pastikan ini melihat sikap orang dan mendengar perkataannya, Nona Chiaw tidak bersangsi lagi, malah ia lantas tekuk lututnya, untuk Paikwowi. Jangan Nona Sin Chiaw menjegah. Perlu aku jelaskan padamu, walau begini, aku tidak merasa pasti kita bakal berhasil atau tidak. Nona Chiaw itu tidak dapat tekuk lutut, lengannya dicekal si anak muda, ia merasai satu tenaga yang besar, hingga tubuhnya seperti terangkat naik. Karena ini, semakin kuatlah kepercayaannya. Sekarang mari ajak kami ke kamar tulis, Sin Chiaw minta. Di sana aku hendak menulis sepucuk surat untuk ayahmu. Sebenarnya siapa? Jiyoyai berdua tanya Nona Chiaw. Apa tidak lebih baik Jiyoyai bicara langsung sama ayah kita pasti bekerja cepat, Sin Chiaw bilang. Kapan sebentar ayahmu bakal suratku, tidak nanti dia berputus asa terus, tidak nanti dia hendak cari kematiannya pula. Kita tak boleh ayal-ayalan, inilah tindakan yang pertama, entah bagaimana, Nona Chiaw lantas saja mempercayai habis. Kalau begitu Jiyoyai, marilah ia mengundang. Inilah rahasia, Sin Chia peringati, kecuali kau sendiri, lain orang tak boleh lihat kita Nona itu manggut. Bertiga mereka loncati tembok pekarangan, untuk masuk ke dalam. Nona rumah ajak kedua tetamunya ke dalam sebuah kamar yang kecil di mana ia keluarkan kertas dan pit, ia gosoki juga baknya. Kemudian ia mundur, akan duduk di sedikit jauh. Sin Chiaw sudah lantas menulis. Ceng-Ceng berada di dampingnya kawan ini, melihat surat yang ditulis Sin Chiaw ia terperanjat. Sin Chiaw lipat surat itu, untuk dimasuki ke dalam sampul, yang ia tutup rapat. Besok pagi tepat jam Sin Chiaw, ia pesan si Nona, kau pergi ke Hotel Hin Leong kamar nomor 3 huruf Uye, disana aku nanti tunggui kau, Nona Chiaw manggut. Sekarang Sin Chiaw serahkan suratnya. Sampaikan surat ini segera pada ayahmu, ia kasih tahu. Tapi kau mesti janji satu hal kepadaku, aku nanti turut pesanmu, sahut si Nona. Tidak peduli apa yang ayahmu tanyakan, terutama jangan kau beritahu dia tentang romen dan usiaku pesan pemuda kita. Nona Chiaw heran sekali. Kenapa begitu tanyanya? Asal kau beritahu, tak dapat aku bantu kau ada jawaban si anak muda. Nona itu melengak tapi ia lantas manggut. Baik, aku turut kau, jawabnya. Sin Chiaw tarik tangannya ceng-ceng. Sudah cukup, mari kita pergi Nona Chiaw lihat orang berlompat keluar pekarangan, gesitnya bagaikan burung terbang, hingga kembali ia jadi kagum. Tapi ia beragu-ragu ketika ia berlari-lari ke kamar ayahnya, yang pintunya sudah ditutup. Ia coba menolaknya dengan sekuat tenaga, tidak ada hasilnya. Ia jadi heran dan khawatir. Ia lari ke jendela, dengan satu toyoran, ia bikin daun jendela menjeblak terbuka, terus saja ia berlompat masuk, justru ayahnya lagi bawa satu cawan ke bibirnya. Ayah bersau gadis ini, yang kaget tak terkira. Ia bisa duga perbuatannya ayah itu. Ayah, lihat ini dulu Chiaw Kong Li menunda cawannya, ia mengawasi dengan mendelong. Nona itu buka sampul surat, ia sodorkan suratnya kepada ayahnya itu. Baka ini, ayah kata dia. Kong Li tidak lihat surat hanya lukisan serupa pedang. Dengan mendadakan saja, cawannya terlepas dari cekalannya, sehingga cawan itu jatuh ke lantai dan hancur bergomperangan. Si Nona kaget sehingga ia berjingkrat. Tapi segera ia tampak perubahan air mukanya ayahnya itu, yang dari duka dan selam mendadakan jadi bercahaya kegirangan. Dari mana datangnya surat ini? Ayah itu tanya, kedua tangannya bergemetar. Siapa berikan ini pada aku? Apakah dia sendiri yang datang? Ah, apakah benar-benar dia telah datang? Nona itu tidak lantas jawab payahnya, ia hanya mendekati, untuk turut lihat bunyinya surat. Ia pun tidak lihat lain daripada gambarnya sebatang pedang yang panjang, yang romanya luar biasa, pedang berkepala ular-ularan, lidahnya bercabang dua bagaikan cagat. Ia tidak mengerti, pedang itu ada punya khasiat apa hingga ayahnya mendadakan jadi demikian girang. Ayah, apakah ini akhirnya dia balik tanya ayah itu? Asal dia datang, jiwa tua dari ayahmu akan ketolongan berkata ayah itu. Apakah kau telah bertemu dengannya masih si anak darah heran? Dia siapa? Ayah tegasinya. Dia yang melukiskan gambar pedang ini sahut ayah itu. Baru sekarang gadis itu manggut. Dia pesan aku akan besok pergi cari dia di tempatnya, ia terangkan. Apakah dia tidak bilang bahwa aku pun perlu turut bersama dia tidak bilang itu, orang gagah luar biasa itu memang aneh perangainya, Kongli bilang. Siapa juga mesti dengar perkataannya. Maka pergilah besok kah seorang diri, ah sedetik saja kau terlambat datang ayah akan sudah tidak dapat lihat pula padamu, nona jauh terkejut. Sekarang ia ingat cawan yang ayahnya bawa ke mulutnya. Jadi itulah cawan berisikan racun. Lantas saja ia ambil sesapu, akan sapui pecahan cawan, akan keringkan racunnya. Sekarang baik ayah tidur, kata ia, yang terus layani orang tua itu. Sebentar kemudian Nyonya Chiaw dan semua muridnya Kongli dengar kabar yang melegakan hati itu, semuanya bergirang. Walau mereka masih belum pasti, cawan penolong itu akan berhasil atau tidak menolong mereka. Tapi mengingat ketua Kim Lyong Pang itu berlegah hati, mereka mau percaya ancaman bahaya sudah dapat diredakan. Karena ini batalah orang menyingkir pergi dan bubaran. Ketika itu, Shin Chie dan Cheng Cheng sudah berlalu dari rumahnya Chiaw Kongli. Kau melukis pedang, apakah artinya itu Cheng Cheng? Tanya. Apakah kau telah tidak dengar sendiri Shin Chie baliki? Dia sendiri bilang, di dalam dunia ini, asal ayahmu datang, jiwanya bakal ketolongan. Gambar pedang itu adalah gambarnya Kim Cho Akyam kepunyaan ayahmu, Cheng Cheng Manggut, tetapi ia berdiam. Kenapa kau hendak tolongi dia sesaat kemudian ia tanya. Aku lihat Chiaw Kongli itu seorang baik? Jawab Shin Chie. Dia telah dibikin celaka oleh sahabatnya yang busuk. Apa mungkin kita melihat kematian dan tak menolongnya? Apalagi dia adalah sahabatnya ayahmu, ah, aku menyangka kau melihat gadisnya cantik, jadi kau hendak menolong dia, kata si nona. Adik Cheng, kau pandang aku orang macam apa Shin Chie gusar. Oh, oh, jangan gusar Cheng Cheng tertawa. Kenapa dan kau suruh gadis orang datang ke hotel kita untuk cari padamu mau atau tidak? Si anak muda turut tertawa. Matamu picik, tak tahu. Aku, bagaimana? Harus mengobatinya, katanya. Hayo sudah, mari turut aku hektometer si nona bersuara tetapi kembali dia tertawa. Ia lari keras ke arah barat, untuk menyusul. Shin Chie tahu tenaganya nona itu, ia sengaja lari sedang-sedang saja, untuk bikin mereka lari berendeng. Mereka berlari-lari tidak seberapa lama, sampailah mereka di rumah bin Chuhua. Shin Chie tarik tangan si nona, untuk ajak dia lompati tembok pekarangan, buat masuk ke sebelah dalam. Di pojok tembok, mereka umpetkan diri. Di dalam rumah ini banyak sekali orang-orang lihai, asal mereka dapat pergoki kita, gagalah usaha kita, Shin Chie bisiki kawannya. Jikalau kau hendak bantui nona cantik itu, aku tidak izinkan kata ceng-ceng tapi sambil tertawa. Sebaliknya, aku nanti mengacau, aku nanti berteriak-teriak, berkau-kauk Shin Chie tertawa, dia tak memperdulikannya. Keduanya mendekam sekian lama, apabila mereka dapati suasana tetap sungi, mereka bertindak maju dengan pelahan-lahan. Kebetulan sekali untuk mereka, satu bujang lelaki melintas sendirian, dengan tiba-tiba saja dia itu dibekuk seraya di ancam untuk tutup mulut. Di mana kamarnya tetamu-tetamu sisu Shin Chie tanya. Bujang itu ketakutan, ia berikan keterangannya. Baik, kau tunggu di sini, Shin Chie bilang. Ia totok urat gelagu orang itu habis dia melemparkannya ke tempat petohonan yang lebat. Dengan hati-hati, mereka cari kamarnya dua saudara su. Langsung mereka menuju ke jendela. Dengan pakai tenaganya tetapi pun dengan hati-hati, Shin Chie bongkar daun jendela. Ia bisa bekerja tanpa menerbitkan suara, setelah mana, ia loncat masuk. Ceng-ceng pun turut masuk. Pengkong dan pengbun lihai, mereka sedang tidur tapi mereka segera mendusi. Selakanya untuk mereka, mereka kalah sebat, baru mereka hendak menegur, Jari tangannya Shin Chie sudah menotok jalan darah mereka sehingga mereka jadi mati daya. Begitulah mereka cuma bisa lihat, api dinyalakan, orang merogok ke bawah bantal mereka. Shin Chie rasai tangannya membentur benda dingin, ia tahu, itulah senjata tajam. Maka itu, berdua mereka lantas geledah laci dan lemari. Mereka dapati beberapa potong pakaian dan uang, juga senjata rahasia. Ya, masih mereka mencari terus tak kala mereka dengar tindakan kaki di luar kamar. Maka lekas-lekas Shin Chie tiup padam apinya. Di dalam gelap mereka mencari terus, malah Shin Chie geledah saku bajunya orang itu. Untuk kegirangannya, ia dapati segumpal kertas. Ia ambil semua itu, yang ia masukkan ke dalam sakunya. Sudah dapat ia bisiki ceng-ceng. Mari kita pergi, mengajak si nona. Rupanya di luar ada orang, tunggu sebentar, sahut Shin Chie, yang lantas merabah ke meja dengan jeriji tangannya yang kanan. Nyatalah, dengan jeriji tangan, ia menulis enam huruf besar yang berarti, hormat dari adikmu Chiao Kong Li. Ia menekan keras, enam huruf itu melesak seperti pahatan pada batu. Dengan loncati pula jendela, dua kawan ini berlalu dari dalam kamarnya dua saudara su itu. Cuaca di luar ada gelap seperti tadinya. Sekonyong-konyong ada angin berkesiur, lalu sebatang pedang menyambar ke arah si pemuda. Shin Chie tidak lompat, tanpa keletia ulur tangan kirinya, untuk memapaki, cekal lengannya si penyerang. Tapi penyerang itu sebat sekali, ujung pedangnya mendahului mengenai ulu hati. Shin Chie tidak takut, karena ia pakai baju kaos mustika box yang tojin, ia tidak terluka sedikit juga. Penyerang itu terperanjat apabila ia rasai ujung pedangnya mengenai barang yang empuk. Ia pun kaget akan rasai lengannya tercengkeram lima jari tangan yang kuat bagaikan sepit besi, sedang di lain pihak, satu tamparan menyambar ke arah mukanya. Dia lekas berontak sambil berkelit, tapi pedangnya sudah kena terampas. Dalam kagetnya, dia loncat mundur, terus diakabur. Penyerang gelap ini ada Tui Ye Hong Tiam Ban Hong. Dia telah dapat tugas dari Bin Chou Hoa, untuk intai Chiao Kong Li, ia pergi seorang diri. Tapi Hui Tian Mo Li San Tiong Kun juga pergi dengan diam-diam, untuk turut mengintai, maka itu, mereka jadi bekerja sama-sama. Mereka sedang memasang metu ketika tanpa ketahuan lagi, pedangnya nonasan di sambar Shin Chie. Mereka kaget, meski mereka tahu, pihak penjuri itu tidak bermaksud jahat. Coba mereka dibokong, tentu celakalah mereka. Karena ini, keduanya lantas kabur pulang. Ban Hong mendongkol bukan main, ia malu sekali, sebab baru saja keluar, baru melakukan pengintaian, orang telah rubuhkan dia. Dan San Tiong Kun lebih-lebih mendongkolnya, nona ini gusar sekali, sebab pedangnya hilang. Tui Hang Kiam tidak dapat tidur, maka itu, ia pergi keluar kamarnya, untuk mencari angin, guna legakan pikiran. Tiba-tiba ia lihat api berkelebat di dalam kamarnya dua saudara su. Ia kenali, api apa adanya itu. Ia lantas menghampirkan, ia seminggi di luar jendela, untuk serang dengan mendadakan pada orang di dalam itu sebentar selagi dia keluar. Ia percaya, dengan satu gebrak saja, ia bakal berhasil. Tapi ia gagal, malah ia dapat malu, karena pedangnya pun kena dirampas. Di dalam partai Tiam Chong Pei, Ban Hong adalah yang paling liahai untuk ilmu pedangnya Tui Hang Kiam yang semuanya terdiri dari 64 jurus, hingga di selatan, ia sangat dimalui. Di dalam ilmu silat, malah dia melebih Tua Su Hengnya Leong Titi yang menjadi Chiang Bun Jin, ahli waris partainya. Sekarang ia menghadapi orang yang tidak mempan senjata, ia sampai mau menduga apa ia sedang layani hantu. Tidak ayah lagi, ia bertepuk tangan keras-keras untuk memberi tanda kepada kawan-kawannya. Sin Cie dan Ceng Ceng tinggalkan si penyerang yang kabur setelah anak muda itu berhasil selamatkan diri dari penyerangan gelap, mereka loncati tembok untuk menyingkir, tapi mereka segera dengar tepukan tangan riuh. Di empat penjuru, tandanya orang-orang kaumnya Bin Chu Hoa sudah bergerak. Mari kita sembunyi, Sin Cie ajak kawannya. Ia tidak mau berlaku semirono di tempat di mana ada berkumpul banyak orang liahai itu. Mereka lantas mendekam di kaki tembok. Di atas genteng segeralah terdengar suara kaki dari orang-orang yang bundar mandir. Eh, apakah ini kata Ceng Ceng kepada kawannya? Coba kau raba ia pegang tangannya Sin Cie, untuk dibawa ke tempat yang ia suruhnya meraba. Sin Cie raba kaki tembok, yang sudah penuh lumut. Ia kena pegang batu yang berlobang di sana-sini, seperti ukiran. Ia mengusut-usut dengan ikuti jalannya ukiran itu. Inilah huruf T, pikirnya. Ia meraba lebih jauh, ia mengusut-usut pula. Ia menemui huruf Su. Maka ia meraba terus. Sebagai huruf ketiga, ia dapat di huruf Kong, lalu huruf keempat huruf Kok. Masih ia meraba terus, hingga ia menemui huruf terakhir, jaitu huruf Gui. Ceng Ceng juga turut meraba-raba terus. Sebagai kesudahan, bukan main girangnya Sin Cie. Untuk banyak hari, mereka sudah mencari istana Gui Kokong. Hasilnya sia-sia belaka, siapa tahu sekarang, di luar sangkaan, dengan tiba-tiba mereka menemuinya. Inilah yang dibilang, orang mencari sampai sepatu besi yang dipakainya rusak. Tak nampak, sekalinya ketemu, begini sedetik saja. Sebab apabila digabung, kelima huruf itu berbunyi Gui Kokong Su Te E, artinya istana Gui Kokong Hadiah Kaisar. Rupa-rupanya, setelah turun-menurun banyak tahun, Gui Kokong pindah rumah, rumah yang lama telah dijualnya kepada orang lain, kemudian orang tak ingat lagi istana lama itu. Selagi Sin Cie berdiam dengan kegirangan, ia rasai gatal atau gelih pada pundaknya, hingga ia egos lehernya itu. Itulah Ceng-Ceng, yang saking girang, sampai lupa segala apa, dia bernapas dari hidungnya di pundak si pemuda sekali. Hus, jangan nakal Sin Cie bentak, tapi dengan pelahan. Lihat, musuh datang benarlah, tiga bajangan lompat lewati tembok, masuk ke dalam rumahnya si orang si bin itu. Mari pemuda ini mengajak. Lekas menggunai kesempatan tidak ada orang datang ke arah mereka, mereka keluar dari tempat sembunyi, mereka lari dengan keras, hingga di lain saat sampailah mereka di hotel mereka dengan tidak kurang suatu apa. Tak kala itu sudah jam 4, semua penumpang hotel lainnya sudah pada tidur, seluruh hotel jadi sunyi tenteram. Ceng-Ceng lantas nyalakan lilin, dan Sin Cie rego keluar surat-surat yang ia rampas dari sakunya dua saudara su. Paling dulu ia jumput dua sampul, yang sudah kuning menandakan tuanya, suratnya dikeluarkan satu persatu. Untuk kegirangan mereka, benarlah itu ada surat-surat keterangannya Tio Ceo Chu dan K.H.U.T.I., ialah surat-surat yang membuat Siao Kong Li jadi putus asa dan nekat. Ceng-Ceng tertawa. Sekali ini kau berhasil menolong jiwa ayahnya, katanya, entah dengan apa dia nanti balas budemu ini, dia. Dia siapa tanya Sin Cie heran. Masih Ceng-Ceng tertawa, malah tertawa geli. Siapa lagi, tentunya nona puterinya Siao Kong Li sahutnya. Tak mau Sin Cie meladeni orang yang bersifat kekanak-kanakan itu. Ia gunai ketikannya untuk membaca dua surat keterangan itu. Apa yang Siao Kong Li katakan, benar semuanya, kata dia habis membaca. Coba dia mendusa sedikit saja, tidak nanti aku sudi bantu dia, supaya aku tidak usah bentrok dengan banyak orang Kang Hoa Papula dari angkatan tertua, apalagi di antara mereka termasuk murid-muridnya Jie Su Heng. Ceng-Ceng tertawa pula. Dan itu yang dipanggil Hu Tian Mo Li sungguh cantik menggoda ia. Dia itu telengas, Sin Cie bilang. Dia berbuat tak berkepantasan. Kenapa tidak keru-keruan di atabas kutung lengan orang dia berdiam sebentar. Apabila aku tidak khawatir Jie Su Heng berkecil hati, pasti aku sudah ajar adat padanya. Kembali ia berdiam, lalu ia menambahkan, sebabnya aku minta Nona Chiao datang kemari adalah untuk sembunyikan sepak terjang kita ini. Apabila di antara kita saudara-saudara seperguruan terbit seng kita, itu sungguh tidak bagus terhadap suhu yang telah rawat dan didik aku. Sekarang Sin Cie periksa surat-surat yang lainnya, tiba-tiba saja ia jadi sangat gusar, air mukanya suram. Kau lihat katanya kepada si Nona. Belum pernah Ceng-Ceng lihat pemuda ini demikian gusar, malah waktu menghadapi lawan tangguh, dia ada tenang sekali. Sekarang muka orang merah padam, urat-uratnya seperti melingkar keluar. Hingga mau atau tidak, ia heran dan kaget sekali. Buru-buru ia menyambuti surat yang diangsurkan dan baka itu. Itulah suratnya Kyoong Hatsu Jie Kun, pangeran Boan yang disebut-sebut Persaudaraan Su. Itulah surat rahasia untuk dua saudara Su itu. Mereka ini diberi perintah, sesudah mengfitnah Chiao Kong Li hingga Kong Li Tumpas, mereka mesti gunai ketika untuk merampas kekuasaan dalam Kim Lyong Pang, supaya anggauta-anggauta perkumpulan rahasia ini bisa dijadikan pekakas, penyambut dari dalam, bagi penyerbuan bangsa Boan kepada Tionggoan. Pengkong dan pengbun dia anjurkan akan tancap kekuasaan di Kang Lam, supaya sambil selidiki rahasia negara, mereka cari kawan-kawan orang-orang Kang O, untuk bekerja bersama. Mereka mesti sambut serbuan angkatan perang Boan agar serbuan itu pasti berhasil. Ceng-Ceng begitu murka hingga tak dapat ia mengucapkan kata-kata. Ia muda dan besar kepala, tapi ia mencintai negerinya. Dalam murkanya, setelah sadar, ia hendak robek surat rahasia itu. Sin Cie sambar surat penting itu. Hei, adik Ceng, kenapa kau begini semirono menegur dia? Ceng-Ceng sadar dengan cepat. Kau benar, katanya. Inilah surat bukti apakah kau tahu, kenapa dua saudara su tidak hapuskan surat ini? Sin Cie tanya. Aku tahu, jawab si pemudi. Dia hendak pakai ini untuk mengarungi bin Chua. Begitulah pasti, Sin Cie membenarkan. Aku telah pikir, habis menolongi Chiao Kong Li, aku hendak lepas tangan, untuk tidak campur lebih jauh urusan mengenai mereka, siapa tahu di sini menyelip urusan amat besar ini. Jangan kata baru bentrok dengan Jie Suko, biar ada rintangan lain yang terlebih besar, aku tidak takut, bukan main kagumnya Ceng-Ceng terhadap pemuda ini. Memang kita harus campur tangan, ia pun kata. Umpama kata Jie Suheng itu mengadu kepada gurumu, aku percaya gurumu bakal benarkan pihakmu. To'ako, aku bersalah, apa pemudi ini tunduk? Aku telah goda padamu, katanya. Mendengar itu, Sin Cie tertawa. Sudah, pergilah kau tidur, kata dia. Sekarang aku hendak memikirkan daya upaya dengan care bagaimana kita bisa hadapi kawanan pengkhianat itu, Ceng-Ceng menjadi jinak, ia menurut. Besoknya pagi, kapan ia mendusi dari tidurnya, Sin Cie terus bercokol di atas pembaringan, untuk bersama di, akan pelihara nafasnya, akan bikin jalan darahnya sempurna. Diam-diam ia merasa sangat kelembira karena semakin lama ia rasai kemajuannya terus bertambah. Kapan kemudian ia turun dari pembaringan, ia lihat di atas meja sudah disajikan dua mangkok lektau serta sepiring yutiau. Ia tahu itu ada sajiannya Ceng-Ceng hanya ia tidak tahu, kapan itu disiapkannya. Tiba-tiba saja si nona muncul sambil terus tertawa. Hwa siotua, apakah sudah selesai semilah yang tanyanya? Ah, kau bangun pagi-pagi sekali kata Sin Cie sambil tertawa juga. Kau lihat ini kata si nona, yang tidak sahuti pemuda itu. Dari belakangnya, ia tunjukkan satu bungkusan besar, yang ia letaki di meja, untuk terus dibuka. Itulah dua perangkat pakaian baru. Ia tambahkan, kita telah bunuh Makong Chu, perlu kita tukar pakaian, kau memikir sempurna, Sin Cie puji. Berdua mereka lantas duduk, untuk bersantap. Belum lama habis dahar, satu jongos datang bersama satu orang, jongos itu lantas kata, apakah kau cari kedua tetamu ini? Aku tanyakan si dan namanya orang, kau tak dapat menyebutnya, Sin Cie dan Ceng-Ceng lihat nona ciau. Nona itu tunggu sampai jongos sudah berlalu, ia lantas berlutut di depan pemuda kita. Sin Cie membalas hormat. Sedang. Ceng. Ceng mengangkat bangun. Nona itu likat bukan main menampak satu pemuda cekalengannya, untuk kasih ia bangun, mukanya merah, akan tetapi karena ingat, mereka adalah penolong ayahnya, ia tidak berontak. Nona ciau, apakah namamu Ceng-Ceng tanya? Nama Kuan Jie, sahut nona itu. Jie Wia sendiri? Ceng-Ceng tunjuk kawannya, dia tertawa ketika ia menyahuti, kau tanya dia saja. Dia sangat galak, dia larang aku bicara mengetahui orang bergurau, Wan Jie bersenyum. Jie Wia telah tolong ayahku, budi ini yang sangat besar, walau tubuhku hancur lebur, masih tak dapat dibalas, katanya. Ayahmu ada satu cian poe, Sin Cie bilang, sudah seharusnya kami dari angkatan muda melakukan sesuatu apa untuknya. Tak usah kau pikirkan itu. Tolong sampaikan kepada ayahmu untuk sebentar sore ia melanjuti mengadakan perjamuannya yang sudah ditetapkan itu. Di sini ada dua bungkusan, tolong kau bawa pulang untuk diserahkan pada ayahmu itu, bilang apabila sudah sampai saatnya yang genting, baru dia buka untuk umumkan kepada orang banyak, tentu akan ada buah hasilnya yang istimewa. Karena dua rupa barang ini sangat penting, jagalah supaya tidak ada orang yang pegat dan rampas di tengah jalan Jie Wan Jie lihat kepadanya diserahkan dua bungkusan, yang satu panjang dan romannya berat, mirip dengan alat senjata, yang lainnya kecil dan enteng sekali. Ia menyambutinya dengan kedua tangan dengan sikap menghormat sekali, lalu ia memberi hormat seraya mengaturkan terima kasih. Habis itu barulah ia pamitan dan bertindak keluar. Mari kita kuntit dia, untuk melindunginya secara diam-diam, sincik kata pada kawannya. Kita mesti jaga supaya kawanan telur busuk itu tak dapat merampasnya kembali, ceng-ceng manggut. Mereka lantas siap, setelah menutup pintu, mereka bertindak keluar. Mendekati dia, mereka lantas umpatkan diri. Di situ masih ada si Nona Chiaw, entah kenapa, dia tidak segera pulang. Suruh kuasa hotel datang terdengar kata Nona itu. Naga emas sulur kukunya, mega hitam memenuhi langit hi, apakah dia bilang tanya sincik pada ceng-ceng. Mudah ia ada, Nona hee luas pengetahuannya mengenai dunia kangong. Mungkin itu kata-kata rahasia kaumnya, ia menyaut. Wanjie bicara sama jongos yang tadi, yang romannya rada katak. Tapi sekarang dia berubah sikap dan menyahuti berulang-ulang, ya, ya terus saja ia undurkan diri. Tidak lama muncul kuasa hotel, dia menjura dalam kepada si Nona. Nona hendak menitah apa tanyanya. Aku akan segera melakukannya, aku adalah Chiaw Toa Koh Nyo Nona itu perkenalkan diri. Pergi kau ke rumahku, bilang aku ada punya urusan penting di sini, Kau minta semua sukuku datang kemari kaget kuasa itu mengetahui ia berhadapan sama Chiaw Toa Koh Nyo, Nona besar si Chiaw, segera saja ia lari keluar, untuk loncat naik atas kudanya, yang ia kasih lari pergi. Ia sendiri yang jalankan titah itu. Selang lama juga, kuasa hotel itu sudah balik lagi bersama 20 lebih orang yang denden seperti gul silat, yang semuanya bekal senjata. Mereka lantas hampirkan Nona Chiaw. Aku tidak sangka begini besar pengaruhnya Kim Leong Pang di sini, kata Sin Chie. Sekarang tak usah kita turut. Mengantari. Sebentar saja kita hadirkan perjamuan di rumah orang si Chiaw itu, berdua mereka masuk pula ke dalam, sedang Chiawan Chie dan rombongannya berangkat pulang. Sesudah siang barulah Sin Chie ajak kawannya pergi ke rumah Kong Li di mana ternyata sudah mulai banyak orang datang berkumpul. Mereka ikut sekalian tetamu itu masuk ke dalam tia. Chiaw Kong Li sambut tetamunya di muka pintu, ia mangguk kepada dua anak muda ini, yang ia sangka ada murid-muridnya musuh, ia tidak memperhatikannya. Begitu lekas semua tetamu sudah datang lengkap, Chiawan rumah undang mereka ambil tempat duduk, ia lantas membuka pertemuan. Caranya ini beda dengan kera pertemuannya Bin Chiu Hoa kemarin ini. Chiu Hoa rumah pun ada ketua Kim Lyong Pang. Barang santapan sangat istimewa, kokinya pun koki yang kesohor dari kota Kim Leng, sedang araknya ada arak Licheng Tin Siau Simpanan 20 tahun. Bin Chiu Hoa bersama Sip Lek Tai Su, Tiang Puk Sem Eng, Bu Eng Chu Bwe E, Tiam Hao, Hui Tian Moli San Tiong Kun dan sejumlah yang lain lagi. Duduk di meja pertama. Chiaw Kong Li sendiri yang layani sesuatu tetamu itu, sikapnya ramah tamah. Silakan minum kata dia. Bin Chiu Hoa angkat cawannya, dengan tiba-tiba saja ia banting itu ke lantai, hingga arak berhamburan, cawannya pecah hancur sambil menerbitkan suara berisik. Orang si Chiaw dia berkata dengan bengis. Di sini telah hadir sahabat-sahabat karib dari Rimba Persilatan, mereka semua telah memberi mukanya, maka di depan. Mereka ingin aku tanya, bagaimana hendak diatur mengenai sakit hatinya saudaraku yang kau telah bunuh. Bilanglah pertanyaan dimajukan secara sangat terkonyong-konyong, dan caranya pun garang sekali, hal ini membuat sukar kepada Chiaw Kong Li. Justru itu berbangkitlah Chiaw Peng, murid kepala ketua Kim Leong Pang ini. Orang si Bin, berkata Chiaw Peng, yang hendak wakilkan gurunya, baik kau mengerti duduknya hal. Kandamu itu kemaru para Sekilok, dia bermaksud jahat, karenanya dia telah merusak undang-undang dari kita kaum Rimba Persilatan. Guruku, belum habis Chiaw Peng berkata-kata, mendada ada sambaran angin ke arah mukanya, maka lekas ia berkelit sambil tunduk, menyusul mana, dengan memberikan suara keras, sebatang paku tiga persegi panjangnya lima dimenancap di meja. G.O. Peng segera hunus goloknya. Bagus betul muridnya Kong Li berseru. Kau telah bokong losut ee kami, yang kau telah babat kutung sebelah lengannya, sekarang kau kembali membokong aku, oh, perempuan bangsa dia lantas bertindak maju, untuk tempur penyerangnya, ialah hui tian mo li san tiong kun, si hantu wanita. Jangan Chiaw Kong Li cegah muridnya. Kemudian sambil tertawa, ia menoleh kepada nonasan itu seraya bilang, nonasan ada ahli dari Hoa Sanpei, mengapa kau berpadu pandangan dengan muridku, bin Chua pun gusar, biji matanya menjadi merah, selagi Chuan Rumah berkata-kata, dia jumput sepasang. Sumpitnya, dengan itu ia timpuk sepasang metu Chuan Rumah. Bangsa tua, hari ini aku akan adu jiwa denganmu, dia mendamprat. Chiaw Kong Li lihat serangan itu, ia lantas sambar sumpitnya sendiri, dengan itu ia sambut serangan sumpit sambil sumpit lawan itu dijepit, untuk terus diletaki di atas meja. Sikapnya Chuan Rumah tenang dan sabar sekali. Saudara bin, mengapa kau begini murka tanyanya? Di sini masih ada ketika untuk kita orang omong dengan baik-baik. Mana orang? Lekas ambilkan bin Gie sepasang sumpit baru bin Chua terperanjat dalam hatinya apabila ia saksikan busuh itu demikian lihai. Pantas kandaku terbinasa di tangannya, pikir dia. Wee, Tiam Hao Oliat bin Chuhu Akok dalam satu jurus, di mana dia berada dekat dengan Chuan Rumah, dengan tiba-tiba ia ulur tangan kanannya, akan sambar lengannya Chuan Rumah itu, sembari berbuat demikian, dia bilang, Chiaw To'aya, sungguh kau lihai. Mari kita ikat persahabatan, Chiaw Kong Li lihat tangan orang di ulur, cepat luar biasa ia egos tubuhnya, sambil berkelit, ia pun lompat minggir. Tangannya tetamu itu tidak ditarik pulang, atau dia tak dapat lakukan itu, tangan itu kena sambar belakang kursi, hingga di antara suara berkersek yang nyaring, patahlah belakang kursi itu. Sibuk juga Chiaw Kong Li menampak pihak musuh demikian galak, di antaranya ada yang sudah peo. Kepalannya dan cabut senjatanya, sedang di pihaknya sendiri, semua murid dan beberapa sahabatnya sudah lantas siap sedia. Ia sibuk karena khawatir pertempuran akan segera mengambil tempat sementara Kim Cho'along Kun, yang ia harap-harap, masih juga belum muncul, untuk datang sama tengah. Ia khawatir banyak jiwa bakal dikorban dalam pesta perjamuan ini. Karenanya ia melirik kepada gadisnya, yang duduk di samping. Chiawan Jie sedang pegangi dua bungkusan pemberiannya dua pemuda yang dia baru kenal, ia pun tidak kurang sibuknya, kapan ia lihat tanda dari ayahnya, ia segera buka bungkusan yang panjang itu, yang ternyata ada dua batang pedang. Tidak ayah lagi, ia bawa itu ke hadapan ayahnya, untuk diletaki di atas meja. Chiaw Kong Li lihat kedua pedang itu, ia bingung, karena ia tidak tahu apa artinya itu. Bukan main ia ragu-ragu. Di pihak lawan, Tui Ye Hong Kiam Ban Hong kenali pedangnya, dan pedangnya San Tiong Kun, bukan main malunya ia. Ia jumput kedua pedang itu, satu di antaranya ia lantas serahkan pada Hui Tian Mo Li. San Tiong Kun sambuti pedangnya sambil terus menantang, siapa mempunyai kepandayan, mari kita bertempur secara terus terang. Mencuri pedang orang, apakah itu perbuatan satu hohan Chiaw Kong Li? Diam saja, ia mengawasi si nona. Benar-benar ia tidak tahu duduknya hal. Nona sanggarang sekali, ia maju dua tindak, dengan ujung pedangnya yang tajam, ia tusuk dadanya cuan rumah. Chiaw Kong Li mundur dua tindak, menyusul itu murid yang kedua telah serahkan padanya goloknya, yang ia terus sambuti, akan tetapi ia tidak gunai itu untuk balas menyerang. San Tiong Kun penasaran yang serangannya kena dikelit, ia maju pula, sambil ia tusuk pundak kiri orang. Ketua Kim Liong Pang jadi putus asa, dengan terpaksa ia geraki goloknya untuk membacok pedangnya si penyerang. Kalau si nona menusuk dengan terusan tipu silat Heng Nenli Uswi, atau mega berjalan bagaikan air mengalir, adalah dia gunai tipu bacokan tiang hong lo go an, atau dari udara jatuhlah seekor burung belidis. Jikalau bacokan ini mengenai sasarannya, tak dapat tidak, pedangnya San Tiong Kun mesti terlepas dari tangannya dan terlempar jatuh, akan tetapi dia lihai, dia turunkan pedangnya ke bawah dan luputlah dia dari ancaman bencana mendapat malu. Akan tetapi ini bukan tindakan berkelit melulu, karena pedangnya turun, ia pun mendak pedang itu lantas diteruskan, untuk dipakai menikam perutnya Tiong Rumah. Ini ada semacam tipu silat yang lihai sekali. Tidak peduli Chiao Kong Li telah punyakan latihan beberapa puluh tahun, tak menyangka ia untuk serangan yang berbahaya itu, hingga tak sempat ia menangkisnya, maka tidak ada jalan lain, ia anjot kakinya akan berlompat tinggi, mencelat melewati kepalanya si Nona. Ia berhasil meluputkan perutnya dari tikaman, akan tetapi celana di sebelah pahanya kena terobek ujung pedang. Sungguh berbahaya, kata dia dalam hatinya, selagi ia putar tubuh dengan cepat, kuatir lawan nanti lanjuti serangan susulannya. Akan tetapi San Tiong Kun tidak dapat besak dia, sebab dua muridnya sudah maju, akan menahan si Nona. Di lain pihak, ia girang sekali kapan gadisnya telah buka dan beber. Bungkusan yang kedua, karena ia kenali kedua surat penting yang lenyap di tangannya dua saudara su. San Tiong Kun telah tempur dua musuh, yang menbenci sangat padanya, hingga mereka ini berkelahi dengan sangat sengit. Mereka sangat ingin membalas sakit hatinya lolit jiye, suheng mereka. Siong Kun bertempur dengan Tabah, tidak peduli dia diketpung berdua. Dia masih bisa bersenyum mewah. Dia melayani dengan sebelah tangan, tangan kiri, dipakai menolak pinggang. Sebagialah yang dapat mendesak dua musuhnya itu. Ciaukong Li sambuti dua lembar surat dari tangan gadisnya. Tahan. Tahan ia berseru berulang-ulang. Aku hendak bicara mendengar perkataan gurunya, kedua muridnya, yang sedang terdersat, mendengar kata, akan tetapi satu di antaranya, lambat mundurnya. Duk demikian satu suara, dia kena di depak dadanya oleh San Tiong Kun, yang menyerang tak peduli pertempuran sudah ditunda. Segera dia muntahkan darah hidup, mukanya menjadi pucat sekali. San Tiong Kun gusar sekali yang orang telah sambar pedangnya, ia anggap itu ada satu hinaan besar bagi dirinya, maka ia jadi sengit luar biasa. Maka sekarang ia berlaku bengis sekali. Ciaukong Li atasi diri sebisa-bisanya. Sahabat-sahabat, tolong dengar dahulu padaku ia berseru. Suasana sudah tegang sekali, akan tetapi orang toh mulai jadi sabar pula. Ciaukong Li lihat keadaan reda, dia bicara pula, sahabat si bin ini sesalkan aku yang aku telah bunuh kandanya, penyesalannya itu tepat. Memang kandanya itu, bin cuyap, telah terbinasa di tanganku, ruangan yang sunyi senyap jadi terganggu pula dengan tangisannya bin cuhoa, yang menangis dengan tiba-tiba. Hutang uang bayar uang, hutang jiwa bayar jiwa berteriak ia sambil sesenggukan. Benar, hutang jiwa bayar jiwa beberapa sahabatnya tetamu ini berseru, suara mereka nyaring, hingga ruangan jadi berisik pula. Sahabat-sahabat, sabar Ciaukong Li serukan. Di sini dua pucuk surat, aku minta sukalah beberapa lociampuai yang terhormat membacanya, habis itu, umpama mereka anggap aku benar-benar mesti mengganti jiwa, aku segera akan bunuh diriku sendiri, jikalau aku kerutkan alisku, aku bukan satu hohan lagi. Kata-kata ini membuat orang heran, hingga ingin sesuatunya melihat surat-surat itu, hingga untuk sesaat, suara mereka jadi bergemuruh pula. Sabar, sahabat-sahabat Ciaukong Li bilang. Aku silakan bin Jaya pilih tiga lociampuai, untuk mereka bakal surat ini. Bin Cuhoat tidak tahu surat itu apa bunyinya, tanpa bersangsi lagi, ia terima baik sarannya cuan rumah. Baik menyambut dia. Aku mohon Siplek Taisu, Tocu Dekiein dan Bueng Cubwee Toako bertiga yang membacanya. Siplek Taisu bertiga terima baik tugas itu, mereka sambuti kedua surat, lalu berdiri di samping meja, mereka sama-sama membaca, dengan pelahan. Tiang Tuk Semeng Kasak Kusuk bertiga, muka mereka pias. Siplek Taisu adalah yang pertama membaca habis, lanat saja dia berkata, menurut pendapatin Ceng, Bin Jaya, baiklah permusuhan ini dibikin habis sampai di sini, kamu kedua musuh harus menjadi sahabat satu dengan lain. Bin pendekta ini ada kam ih dari ruang tatmu ih dari Siolin Siye, kepandainya dalam ilmu silat GW Aki, bagian luar, sudah sempurna sekali, ia pun kenamaan, maka itu, mendengar perkataannya itu, semua orang tercengang. Bin Chu Hoa heran dan penasaran dengan berbareng, maka ia majukan dirinya, untuk dapat boka juga kedua surat itu. Membaca surat pengakuan Tio Ce Ocu, masih tidak seberapa, akan tetapi setelah baka habis surat KH Uto Otai, ia jadi melengak. Ia malu bercampur bingung, ia pun bersusah hati, hingga karenanya, ia jadi berdiam menjublek, mulutnya bungkam. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari Bwee Tiam Hao, inilah surat-surat palsu. Siapakah yang hendak dipedayakannya menyusul itu, dengan mendadak, ia robek kedua surat. Bukan kepalang tagetnya Chiao Kong Li. Ia tidak sangka, dihadapan demikian banyak orang, Bwee Tiam Hao berani berbuat demikian rupa. Bukankah itu bagaikan surat jimatuduknya? Ia juga jadi sangat gusar, hingga tak dapat ia bersabar pula. Sambil langkat keloloknya, dia berseru, orang si Bwee, apa benar kau begini tidak tahu malu? Entah siapalah yang tidak tahu malu Bwee Tiam Hao jawab dengan dingin. Kau telah bunuhkan da orang, sekarang kau ciptakan ini surat-surat palsu untuk membuat orang sangat penasaran. Surat-surat semacam ini, apabila aku keram diri di dalam rumah, dalam satu hari aku bisa tulis banyaknya seratus pucuk siplet taisu, juga Bek Yein, percaya kesalahan ada di pihaknya Bincu Hoa, akan tetapi mendengar kata-katanya Bwee Tiam Hao, mereka jadi bimbang. Apakah tak mungkin kedua surat itu palsu adanya? Untuk sesaat, ruangan jadi sunyi senyap. G.O. Pengkong murid kepalanya Tiaw Kong Li jadi meluap darahnya karena gurunya diperhina demikian macam, merah mukanya, kedua matanya hampir loncat melejit, dia berlompat, dengan goloknya, dia bacok orang si Bwee itu. Bueng Cusiba jangan tak ada ego sedikit tubuhnya, berbareng dengan itu, pedangnya telah tercekal dengan terhunus di tangannya, selagi sinar pedang berkelebat, G.O. Peng menjerit. Goloknya kena ditangkis keras hingga terlepas dan terlempar, menyusul mana, ujung pedang mengancam tenggorokannya. Itulah menyatakan lihainya murid Hoa San Pei ini. Kau tekuk lutut Kiam H.O. berseru dengan titahnya yang bengis. Dengan berlutut, Bwee to'aya akan beri ampun kepada sepotong jiwamu murid-murid lain dari Tiaw Kong Li. Tidak senang to'ako mereka diperhina secara demikian, mereka hunus senjata dan maju ke tengah ruangan. Di pihak B.Cu Hoa, sejumlah guru silat dan sahabat-sahabat undangannya juga maju, maka tak dapat dicegah. Lagi, kedua pihak lantas bertempur. Berisik suara beradunya pelbagai alat senjata. G.O. Pengundur sampai tiga tindak, tapi ujung pedang senantiasa iringi dia. Musuh itu pun mengancam, jikalau kau tidak tekuk kulutut, aku akan tikam padamu kau tikamlah G.O. Peng menantang. Tikamlah. Buat apa bersikap sebagai orang perempuan Tiaw Kong Li mencelat ke atas kursi. Semua tahan ia berseru dengan suara nyaring. Lihat aku ia geraki tangannya, yang memegang golok, maka golok itu lantas mengancam batang lehernya sendiri. Kutang jiwa mesti dibayar dengan jiwa ia berteriak pula. Maka aku nanti bayar jiwanya bin Cuyap. Murid-muridku, kamu semua mundur. Semua murid itu taat kepada guru mereka, dengan menyesal mereka mundur, dengan romans sedih, mereka awasi guru mereka itu. Karena pertempuran telah berhenti, ruangan jadi tenang pula. Tiaw Kong Li telah menjadi putus asa, benar-benar dia hendak habisi jiwa sendiri. Tapi mendadakan, ia dengar suara gadisnya, ayah berseru ciawan jiye. Ayah, mana itu surat lainnya? Dia bilang dia bakal datang untuk tolong kau Kong Li merogoh dia beber itu. Untuk pihak musuhnya, ia semua orang dapat. Keluar selembar kertas tanpa tulisan, ditunjukkan kepada semua hadirin diulapkan itu beberapa kali, hingga lihat, di situ ada terlukis gambar. Sebatang pedang yang luar biasa. Mereka itu tidak mengerti, mereka mengawasi seperti tercengang. Tiaw Kong Li lihat orang berdiam, dia berseru, Kim Cho Atai Hiap, kau datang terlambat menyusul itu, dia ayun goloknya ke arah tenggorokannya. Dalam saat yang sangat genting ini, mendadakan terdengar satu suara berkontrang, seperti suatu benda membentur golok, lantas goloknya ketua Kim Leong Pang itu terlepas dari cekalan, jatuh ke lantai hingga bersuara nyaring. Dan tahu-tahu, di sampingnya Tiaw Kong Li berdiri seorang anak muda yang romannya cakap ganteng, usianya kira-kira 20 tahun lebih. Semua orang pihak tetamu tidak lihat tegas munculnya pemuda ini, yang sincie adanya. Bersama-sama Ceng Ceng, pemuda ini diam menyaksikan jalannya pertempuran itu, yang diseling dengan pelbagai pertempuran. Ia mulanya percaya, dengan diperlihatkannya kedua surat keterangan itu, urusan bakal dapat dibereskan, persengketaan akan dapat didamaikan, hingga tak usah ia tonjolkan diri di depan orang banyak itu, terutama untuk cegah perselisihan atau bentrokan dengan muridnya Jiay Suhengnya. Maka adalah di luar dugaannya, justru Bwee Tiam Hao yang telah mengacau. Tidak ada jalan lain, terpaksa ia mesti muncul juga. Jiwanya Tiaw Kong Li terancam, untuk cegah ketua Kim Lyong Pang itu dari kematian, ia timpuk golok dengan sebutir biji caturnya. Selagi orang keheran-heranan, sincie berkata dengan nyaring. Kim Chua Long Kun sedang berhalangan, tak dapat dia datang sendiri kemari, dari itu dia melainkan utus puterannya serta saudaranya dia ini, untuk mendamaikan kamu kedua pihak semua orang yang tertua dari pihaknya Bin Chua Melengak sejak tadi. Mereka semua tahu, siapa adanya Kim Chua Long Kun yang kenamaan, yang sepak terjangnya tak ketahuan, tapi yang katanya sudah lama menutup mata, hingga mereka heran, kenapa mendadak dia muncul di sini, walau cuma wakilnya. Wan Jai sementara itu telah hampirkan ayahnya. Ayah, inilah dia-dia bisiki orang tua itu. Tiaw Kong Li juga terguguh, kapan ia telah pandang itu anak muda, ia mendolong, pikirannya bekerja keras. Ia juga ragu-ragu. Siapa kau berteriak Santiong Kun dengan tegurannya? Siapa yang perintah kau datang kemari untuk mengadu biru di dalam hatinya? Sin Cie kata, benar aku berusia lebih muda daripadamu, akan tetapi derajatku lebih tinggi satu tingkat. Tunggu sebentar, apabila aku telah perkenalkan diri, aku mau lihat, apakah kau tetap ada begini kurang ajar, tapi ia menjawab dengan tenang. Aku ada orang siwan, sahutnya dengan sabar. Kim Coalong Kun Hei Toa Hiap Utus aku menemui suhu Tiaw Kong Li ini. Aku punyakan sedikit urusan di tengah jalan, lantaran itu aku tertangguh beberapa hari, sehingga aku terlambat sampainya di sini. Aku menyesal sekali, Santiong Kun baru berumur 20 lebih, tak tahu ia tentang nama besar dari Kim Coalong Kun Hei Soat. Gie, ia pun bertabaat aseran, maka ia sudah lantas berteriak, apakah itu Kim Coalong, Tia Coalong, si ular emas, si ular besi? Lekas kau turun, jangan kau mengercok hingga menjadi perintang. Ceng-Ceng perdengarkan suara di hidung, dia ulur lidahnya. Santiong Kun lihat dia dihinakan, dia jadi mendongkol. Dengan tiba-tiba saja ia lompat menjelat, dengan pedangnya ia tikam perutnya nona itu. Hebat sekali serangannya ini, karena itu adalah tipu silat pedang Hoa San Pei in li tiaw toh atau di dalam mega menyolok buah toh. Inilah ilmu pedang ciptaan Pat Chiu Sian Wan Bok Jin Cheng, ketua dari Hoa San Pei. Mana sanggup ceng-cengkelit tikaman itu? Sin Cie kenal baik tipu tikaman itu, ia gusar bukan main terhadap Santiong Kun. Kenapa nona ini demikian kejam, menyerang secara demikian telengas kepada orang bukannya musuh? Itulah serangan yang akan membawa kebinasaan. Kau terlalu kata ia di dalam hatinya, seraya ia berlompat ke depan ceng-ceng, kaki kanannya terus terangkat, untuk dipakai menjejak, hingga pedang Hui Tian Molly jadi terinjak ujungnya, terinjak terus di lantai. Sin Cie guna ilmu jejakan dari Kim Choa Long Kun, yang ia dapat cangkok dari kitab Kim Choa Pit Kip, hingga tak seorang juga di dalam ruangan itu yang mengenalnya. Banyak orang menjadi heran, tanpa merasa ada yang berseru kagum, ada juga yang saling mengawasi satu pada lain. San Tiong Kun kerahkan tenaganya, untuk tarik pulang pedangnya itu, akan tetapi maksud hatinya tak kesampaian. Injakan anak muda yang ia tidak kenal itu seperti nancap di lantai. Justru begitu, tangan kiri si anak muda menyambar ke arah mukanya, tak dapat ia luputkan diri dengan cuma pelengosan muka, terpaksa ia lepaskan cekalannya, ia lompat mundur. Sin Cie masih mendongkol, ia jumput pedang di kakinya itu, dengan satu gerakan dari kedua tangannya, ia bikin patah senjata itu, terus ia lemparkan ke lantai. Buengcu Buwee, Tiamhau dan Sin Kuntai Polo, Buwee Seng adalah dua Suheng San Tiong Kun, mereka ini saksikan Seng Sumuai di pecundangi, mereka murka. Buwee Seng hendak lantas turun tangan, akan tetapi Tiamhau yang licik tarik dia. Tunggu sebentar, tunggu apa yang dia hendak bilang kata Suheng ini. Benar-benar Sin Cie lantas bicara. Kandanya Binh Yacu Hoa dahulu, kelakuannya tak dapat dibenarkan, karena itu dia kena dibinasakan oleh Tiaw Suhu, yang tak bisa antap saja perbuatan busuk. Kejadian itu diketahui jelas sekali oleh Kim Choa Long Kun, siapa juga bilang, untuk ketahui duduknya perkara, dua pucuk surat telah ditulis untuk membuktikannya. Kim Choa Long Kun juga telah ajak Tiaw Suhu pergi ke Butong San untuk menghadap sendiri kepada Uye Bok Too Jin, ketua dari Butong Pei, untuk menjelaskan duduknya perkara. Itulah pun menjadi sebab kenapa Uye Bok Too Jin telah sudahi perkara itu. Dua surat yang dimaksudkan itu mestinya inilah adanya, dia menunjuk kepada robekan kertas di lantai. Baru San Suwon ini telah robek surat-surat berharga. Itu, entah apa maksudnya dia tambahkan seraya tunjuk juga Bwee Tiam Hao. Puas Tiaw Kong Li mendenaga perkataan-perkataan itu, hingga ia mau percaya, pemuda ini benarlah diutus Kim Choa Long Kun. Ia cekal tangan gadisnya, hatinya sendiri memukul keras. Bwee Tiam Hao tapinya tertawa dingin. Itulah dua pucuk surat palsu berkata dia. Si orang Suqiao telah berpikir yang bukan-bukan untuk mengelabui orang. Buat apa kalau dua pucuk surat itu tidak dirobek Sin Chie masih berlaku sabar? Ketika kami berdua hendak berangkat kemari, Kim Choa Long Kun telah beritahukan kami tentang bunyinya dua surat itu, kata ia. Dua surat yang dirobek itu, bukankah ini Tai Su dan Lo Su itu telah membacanya sendiri tambahkan ia, seraya ia memberi hormat pada Sip Lek Tai Su dan The Tien. Mari kita bicarakan isinya surat itu, itu benar dusa atau tidak, nanti akan dapat diketahui, baik, bicaralah berkata Sip Lek Tai Su dan The Tien. Sin Chie berpaling kepada Bin Chu Hoa. Binnya, katanya, jikalau aku bicara, kesudahannya sungguh tidak akan membuat bercahaya muka kandamu, dari itu, apa aku mesti bicara terus atau jangan urat-urat di kepalanya Chu Hoa pada bangun. Kandaku bukan orang semacam yang kau hendak sebutkan dia berserubah nagusar. Pasti sekali inilah surat palsu Sin Chie tidak hendak berbantah pula. Ia menoleh pada kawannya. Adik Cheng, silakan kau bacakan bunyinya kedua surat itu ia minta. Cheng Cheng terima perintah itu tanpa bilang suatu apa, mulanya ia mendehem beberapa kali, lantas ia mulai membacakan, di luar kepala. Ia berotak sangat terang, satu kali saja ia baka kedua surat itu selama di hotel, segera ia ingat semuanya. Ia baka lebih dahulu surat pengakuannya Tio Ceo Chu, lalu surat tanda terima kasih dari KH Uto Otai. Ia membaca dengan tenang, suaranya halus tetapi terang. Orang-orang dalam rombongan Bin Chu Hoa sudah lantas kasak kusuk apabila pemuda ini telah membacakan beberapa puluh huruf, terang mereka itu mulai rundingkan isi surat, dan ketika baru saja pembacaan dilakukan separuh, Bin Chu Hoa sudah menjerit. Berhenti teriak dia. Bocah, siapakah kau Cheng Cheng belum sempat menjawab, W.E. Tiam H.O. sudah nyelah. Bocah ini kebanyakan ada orangnya si orang si Chiao kata Bu Eng Chu Si Ba jangan tak ada. Atau dia adalah orang yang diundang untuk membantu pihaknya. Siapa berani pastikan jikalau tidak lebih dahulu mereka bersekongkol Bin Chu Hoa seperti sadar mendengar kata-kata itu. Kau bilang kau adalah orang suruhannya Kim Choa Long Kun dia berseru. Siapa bisa buktikan kau bukannya orang palsu yang datang kemari untuk ngacobelo saja habis apa kau inginkan untuk bikin kau percaya betul sincietanya. Bin Chu Hoa balingkan pedangnya yang panjang. Banyak orang kangho bilang Kim Choa Long Kun liahai bugainya, berkata dia, itu melainkan kata-kata saja dan belum pernah ada orang yang menyaksikannya. Apabila kau benar ada turunan dari Kim Choa Long Kun itu, pasti kau telah mewarisi kepandainya itu. Asal kau dapat menangkis pedangku ini, baru aku mau percaya orang si Bin ini memandang enteng sinciel yang masih berusia demikian muda. Umpama kata benar si pemuda ada anaknya Kim Choa Long Kun, pasti dia belum dapat wariskan semua kepandainya orang kangho luar biasa itu. Berapa liahainya orang muda ini? Ia percaya, dalam beberapa gebrak saja, ia akan dapat merubuhkannya, hingga orang akan percaya surat-surat itu adalah surat-surat palsu belaka. Sin Chia jatuhkan diri di atas kursi, untuk berduduk. Ia cegeluk araknya, ia jemput sumpit untuk jepit sepotong daging, buat dikasih masuk ke dalam mulutnya, untuk dikunyah. Untuk menangkan pedang di tanganmu itu, buat apa sampai mesti dapatkan warisan kepandainya Kim Choa Long Kun, katanya sambil tertawa. Orang telah permainkan padamu, kau masih tidak insyaf, sayang, sungguh sayang, bin Choa jadi bertambah-tambah menerongkol. Kapan orang permainkan aku dia berteriak. Eh, bocah, apakah kau berani piebu denganku? Jikalau kau takut, pergilah kau menggelinding dari sini kembali Sin Chia cegeluk araknya, sikapnya sangat tenang. Sudah lama aku dengar ilmu pedang butong P adalah yang tunggal di dalam dunia kangau, maka hari ini marilah aku belajar kenal dengannya, kata ia dengan tetap sabar. Akan tetapi, sebelumnya main-main, perlu kita bicara dahulu. Jikalau aku dapat menangkan kau, perselisihanmu ini dengan pihak Chiawilosu mesti dibikin habis, tidak dapat diungkat-ungkat pula, umpama kata kau tetap memusuhinya, maka semua Chiam Pue yang hadir di sini harus perdengarkan suaranya yang adil itulah pasti berseru bin Choa dengan bernapsu. Di sini ada Siplek Taisu, Geceo Chu dan yang lain-lain, yang menjadi saksi. Tapi jikalau kau tak dapat menangkan aku, aku nanti menjurah kepadamu untuk mengaturkan maaf, jawab si anak muda dengan lantas. Selanjutnya aku tidak akan campur tahu pula urusan ini, baik berseru bin Choa. Nah, kau majulah Choa segera putar pedangnya, hingga anginnya berbunyi swing, swing teranglah ia ada sangat sengit hingga ia sengaja pertontonkan tenaganya. Di dalam hatinya, ia pun pikir, jikalau aku tidak berikan tanda metu kepadamu, di tubuhmu, pasti kau tidak insyaf liahainya Butong Pai Sin Chie masih tetap tenang seperti tadinya. Kim Choa Tai Hiap telah bilang padaku, ia berkata pula, di dalam Butong Pai, ilmu pedangnya yang paling liahai adalah Liang Gie Kiam Hoat. Ia pesan padaku, katanya, dengan kepergianmu ini, apabila si orang si bin tidak sulit mengerti, hingga pertempuran mesti terjadi, kau mesti perhatikan ilmu pedangnya itu. Yang lain-lainnya tak usah diperdulikan. Sekarang mari aku ajarkan kau beberapa tipu pukulannya untuk memecahkannya. Merecahkannya, pemuda ini belum bicara habis atau dari antara rombongan tetamu, seorang usia pertengahan lompat maju. Ke arahnya sambil berseru, baik. Aku ingin saksikan bagaimana Kim Choa Long Kun ajari kau memecahkan Liang Gie Kiam Hoat. Seruan itu disusul sama tusukan pedang ke muka Sin Chie. Anak muda ini egos mukanya ke kiri, terus ia loncat ke tengah-tengah ruangan. Sementara itu, tangan kirinya masih cekali cawan araknya, tangan kanannya, dengan sumpit, sedang menjepit sepotong paha ayam. Aku mohon tanya gelaranmu, To'o Tiang katanya. Penyerang itu memang ada satu To'o Jin, satu imam. Pin To'o ada Tong Hian To'o Jin, jawab imam itu. Pin To'o adalah murid Butong P yang katan ke-23. Bin Chu Hoa ini adalah seteku bagus, To'o Tiang, kata pula Sin Chie. Dulu Kim Choa Tai Hiap dan Uye Bok To'o Tiang telah merundingkan tentang ilmu silat pedang di atas gunung Butong San, itu waktu Uye Bok To'o Tiang telah unjuk bahwa Liang Gie Kiam Hoat ciptaannya itu tidak ada tandingannya di dalam dunia ini, atas itu Kim Choa Tai Hiap cuma tertawa saja, ia tidak membantahnya. Maka beruntunglah hari ini kita bertemu di sini, hingga kita dari angkatan muda bisa dapat ketika untuk merundingkannya dan mencoba-coba. Tong Hian To'o Jin tidak bilang apa-apa lagi, ia beri tanda pada Bin Chu Hoa, lantas keduanya menyerang dengan berbareng. Sebab Liang Gie Kiam Hoat seperti namanya menunjukkan Liang Gie adalah ilmu berkelahi yang selamanya mesti dilakukan oleh dua orang melawan satu atau lebih musuh. Gesit luar biasa, Sin Chie melejit dari dua tikaman itu yang hebat sekali, atas mana, ia dirangsek pula. Tahan, tahan Cheng Cheng berseru. Dengar dulu Bin Chu Hoa dan Tong Hian hentikan serangan mereka, lantas mereka berdiri berendeng dengan masing-masing pedangnya di depan dada. Ini dia yang dinamakan sikap Liang Gie. Mereka awasi pemuda ini. Wan To'o Ako menerima baik untuk bertempur dengan Bin Ya satu orang, kenapa sekarang ditambah satu To'o ya lagi tanya Cheng Cheng. Matanya Tong Hian To'o Jin mencilak. Engku kecil, teranglah kau ada merek palsu berkata imam ini dengan ejekannya. Cheng Cheng tetap dandan sebagai satu pemuda. Siapa sih yang tidak ketahui Liang Gie Kiam Hoat mesti dilakukan berbareng oleh dua orang? Kau tidak tahu suatu apa, apa mungkin Kim Khoa Long Kun yang kenamaan juga tak tahu ini disengapi secara demikian, merah muka nona kita. Xin Chie segera datang sama tengah dengan kata-katanya, Liang Gie Kiam Hoat mu ini memang didasarkan atas Im dan Yang, yang saling menghidupkan dan saling menaklukan. Siapa yang latihannya masih jauh daripada kesempurnaan, memang digunainya itu harus dengan berdua, akan tetapi untuk ahli sejati, pasti cukup dengan satu orang saja. Cheng Cheng tidak kenal yang Gie Kiam Hoat, karenanya ia telah menanyakannya. Tentu saja ia tidak senang yang Xin Chie mesti dikerubuti dua orang. Tapi ia tidak tahu, karena pertanyaannya ini yang tolol, ia jadi sudah membuka rahasia sendiri. Karena ini juga, Xin Chie lekas-lekas tolongi kawannya ini. Tong Hian dan Bin Chu Hoa saling mengawasi, dalam hatinya mereka pikir, tidak pernah suhu omong bahwa ilmu pedang ini bisa dipakai berkelahi dengan satu orang saja, maka apa mungkin bocah ini cuma ngoceh pak keruan Cheng Cheng sendiri telah lantas dapat pulang ketenangan dirinya. Ia lantas tertawa gembira sekali terhadap kedua jago butong P itu. Ia kata, oleh karena Jie Woye maju berdua dengan berbareng, aku anggap syarat taruhannya perlu ditambah berlipat kau hendak bertaruh apa tanya Bin Chu Hoa. Aku inginkan, sahut Cheng Cheng, umpama kata pihakmu yang kalah maka kecuali dibulatkan janji kau tidak akan musuhkan pula kepada Jie Woye ini, kau juga mesti serahkan pada wanto aku gedung besarmu di luar pintu Kim Choanmu. Apakah Wakur Bin Chu Hoa pikir, sekarang ini, apa juga baiklah aku terima baik. Umpama bocah ini tidak terbinasa di ujung pedangku, sedikitnya dia bakal terluka parah, dia merasa pasti sekali. Maka dia lantas berikan jawabannya, baik, aku terima pertaruhan ini. Umpamanya kau juga hendak turut maju, hingga kita jadi dua pasang kami akur, supaya tidak usah kamu nanti katakan kita yang tua menghina yang muda dan yang banyak curangi yang sedikit. Bagaimana kau bisa bilang yang banyak curangi yang sedikit tanya Cheng Cheng. Sungguh kau tidak tahu tingginya langit dan dalamnya bumi naik darahnya Bin Chu Hoa karena hinaan ini. Orang Si Wan Ia berseru kepada Sin. Cie, bagaimana jikalau kau kena kami luka kan? Tidak lantas pemuda kita berikan jawabannya, karena usul keluar dari Cheng Cheng tetapi di alah yang ditanya. Tapi Chiao Kong Li sudah lantas menalangi dia. Bin Jieko, gedungmu itu berapa harganya? Tanya Ketua Kim Lyong Pang ini. Baru pada bulan yang lalu aku beli gedung itu, sahut Bin Chu Hoa. Aku beli itu dengan harga 8.300 TL, kalau begitu, aku suka wakilkan wanto aku, bilang Kong Li. Kau tunggu sebentar, Chuan rumah ini lantas bicara pelahan sekali pada gadisnya. Chiao Wan Jie segera lari ke dalam, untuk keluar pula dengan cepat dengan membawa selembar kertas berharga dari bank. Chiao Kong Li lantas berkata pula, wanto aku ini hendak keluarkan tenaganya untuk aku, aku sangat bersyukur kepadanya. Di sini ada itu jumlah 8.300 TL. Umpama wanto aku dengan sepasang tangannya tidak sanggup layani empat tangan dari kamu, maka Bin Jieko boleh ambil cek ini. Dan kalau ada urusannya lain lagi, lain kali Bin Jieko boleh cari aku. Siapa berhutang, dia mesti membayar ketua Kim Lyong Pang ini pikir, umpama Sin Chie tidak sanggup menangi lawan, tidak apa, asal dia jangan jadi korban untuknya. Dekie In, Chong Beng Cu atau ketua pusat dari kawanan bajak dari 72 Pulau Gembira dengan macam pertaruhan itu, dia lantas turut campur bicara. Bagus serunya. Inilah pertaruhan yang maha adil, adil sekali. Bin Jieko, aku juga hendak turut ambil bagian dia lantas rogoh sakunya, akan keluarkan sepotong uang Goampo emas, yang ia terus lemparkan ke atas meja, sambil ia tambahkan, mari kita bertaruh tiga lawan satu. Goampo. Itu berharga 3.000 TL. Hayo, siapa berani lawan dengan seribu TL saja tantangan itu tidak ada yang menjawab, walau kembali pemimpin bajak itu ulangi sampai beberapa kali. Sin Chie masih demikian muda, mana dia sanggup lawan dua jago Butong Pei. Tidak ada orang yang niat korbankan uang secara cuma-cuma. Tapi Chie Wan Jie muncul dengan tiba-tiba. Deto Apeh, suka aku terima pertaruhanmu ini katanya. Malah lantas dia loloskan gelang emas yang sedang dipakai, ia letaki itu di atas meja. Itulah gelang emas yang tertabur permata, sinarnya sampai memain berkera depan. Dekie mengangkat gelang itu untuk diperiksa, kemudian ia kata, gelangmu ini berharga 3.000 TL, maka itu tidak sedih aku akan akali satu bocah. Aku akan tambah uangku lagi 6.000 TL memang ia janjikan tiga lawan satu. Pemimpin bajak ini lantas teriaki orangnya untuk letaki lagi dua potong goampo emas di atas meja. Aku pujikan supaya kaulah yang menang kata pula Chong Beng Cu ini sambil tertawa. Ia berkata-kata seraya hadap penona Chiao. Ini uang bisa dijadikan pesalinmu Santiong Kun panas hati menyaksikan semua itu. Aku pertaruhkan pedangku ini ia berseru. Ia lemparkan pedangnya yang tinggal sepotong ke atas meja.